Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini Mako Sem akan membahas EPS Topik Listening PAP 56 Serta Wakjang Yongse Latihan Tambahan Langsung saja kita bahas Untuk pertanyaan nomor 1 sampai nomor 2 Dengarkanlah berikut Lalu pilihlah percakapannya Tentang apa Ilbon 다음을 듣고 무엇에 대한 대화인지 고르십시오 1번 얼마 동안 병가를 내실 예정이에요? 5일이면 될 것 같아요 다시 들으십시오 얼마 동안 병가를 내실 예정이에요? 5일이면 될 것 같아요 얼마 동안 병가를 내실 예정이에요? 5일이면 될 것 같아요 Nah disini teman-teman tahu ya Ada kata olma dongan Berapa lama? 5일? 5일? Ini kan menyatakan waktu ya Maka 정답은 Sapon imnita 병가 gigan Masa cuti sakit Oke mari kita hatikan secara total Olma dongan 병가를 내실 예정이에요 Dari belakang Riel 예정이에요 Itu rumus yang artinya Berencana akan Nesita mengajukan atau menyerahkan 병가 cuti sakit Olma dongan Berapa lama? Kamu berencana akan mengajukan cuti sakit Berapa lama? Kemudian si orang kedua menjawab Oi rimion Duel 것 같아요 Kita hatikan dari belakang Real 것 같아요 Sepertinya Imnita cukup oil 5 hari Oke karena ada olma dongan Berapa lama? Kemudian ada oil 5 hari Maka ini adalah tentang masa Yoropun 병gkai gigan Masa cuti sakit Option pertama 병gkai sincong Pendaftaran cuti sakit Atau mengajukan cuti sakit Juga bisa Option kedua 병gkai yujik Yujik itu cuti Jadi maksudnya disini Cuti karena sakit Yujik itu cuti Tapi cutinya Biasanya agak lama Yoropun 병gkai sayu Alasan cuti sakit Oke Nomor dua Ibon Ibon Im금을 받고 쉬는 날이 Itadon deo Ne Il주일의 하루는 Il하지 않아도 Im금을 받는 deo Desi teresip syo Ibon Im금을 받고 쉬는 날이 Itadon deo Ne Il주일의 하루는 일하지 않아도 Im금을 받는 deo Oke Im금을 받고 Suinen 날이 Itadon deo Ne Il주일의 하루는 일하지 않아도 Im금을 받tayo Ada kata Suinen 날 Itu maksudnya Hari libur Ada kata Im금 patayo Mendapat upah Mendapat gaji Jadi hari libur Tapi dapat gaji Yang mana Yoropun You give you will Hari libur Yang dibayar Jadi poinnya Disitu ada Suinen 날 Itu hari libur Im금 patayo Mendapatkan gaji Jadi libur Yang dibayar You give you will Oke Jadi ada kata Suinen 날 Hari libur Kemudian ada kata Im금 patayo Mendapatkan gaji Hari libur Tapi dapat gaji Yaitu hari libur Yang dibayar You give you will Sabon Oke Kita atikan secara total Im금을 받고 Suinen 날이 Itadon deo Katanya ada Hari libur Yang mendapatkan gaji Ini yang dibicarakan Adalah hari libur Yang dibayar Tetapi ini konteknya Disini adalah Hari libur Mingguan Jadi kan Kalau hari minggu Itu kita libur Tapi kita tetap dibayar Masuknya di gaji Pokok Jadi kita gak kerasa Kalau dibayar Il juire Dalam satu minggu Haru Sehari Iraji anato Meskipun kita tidak bekerja Im금을 patayo Kita mendapatkan gaji Kalau kita gajian kan Itu hanya sebulan full Ya Yorobun Padahal kan ada hari minggu Kita gak kerja Nah hari minggu itu Sebenarnya juga dibayar Dalam seminggu Ada satu hari Yang mendapatkan Bayaran Yaitu biasanya Hari minggu itu Yorobun Biasanya Karena tidak Semua pabrik Liburnya Pas hari minggu Oke Kalau option pertama Mukup yuil Hari libur Yang tidak dibayar Option kedua Popcong yuil Hari libur resmi Option ketiga Yakcong yuil Hari libur Kesepakatan Berikutnya Untuk nomor 3-4 Perintahnya adalah Dengarkanlah pertanyaannya Lalu Pilihlah jawaban yang tepat 3-4 Perintahnya adalah Apaso, 지난주에 일주일 동안 결근했는데, 내야할 서류가 있어요? Desi tersip시오. 3. Apaso, 지난주에 일주일 동안 결근했는데, 내야할 서류가 있어요? Apaso, 지난주에 일주일 동안 결근했는데, 내야할 서류가 있어요? Apaso, karena sakit, 지난주에, pada minggu lalu, 일주일 동안, selama satu minggu, 결근했는데, saya telah membolos kerja. Saya telah absen kerja, jadi 결근했는데 itu tidak masuk kerja. 내야할 서류가 있어요? Is어요, adakah 서류? Dokumen, 내야할, yang harus saya serahkan. Jadi, 내야할, yang harus saya serahkan. Saya ulang sekali lagi. Apaso, karena sakit, 지난주에, pada minggu lalu, 일주일 동안, selama satu minggu, 결근henende, saya telah tidak masuk kerja. 내야할 서류가 있어요? Is어요, adakah 서류, dokumen, 내야할, yang harus saya serahkan. Nah, dokumennya apa sih, Yorobun? Ini harus diserahkan ketika kita sakit, sebagai bukti sakit. Ipon. Ne, jindan soru, jejul haseo. Ya, jejul haseo. Serahkanlah. Jadi, jejul hada itu sama dengan neda, menyerahkan. Sinonim Yorobun, bersamaan kata. Neda, jejul hada. Kemudian, soal nomor empat. Sabon. Yugaru siriamyuan otokhe hea deo? Sabon. Yugaru siriamyuan otokhe hea deo? Dasi tersepso. Yugaru siriamyuan otokhe hea deo? Yugaru siriamyuan. Ryamyuan jika bermaksud, setah memakai, yuga, cuti, otokhe hea deo. Saya harus bagaimana? Jadi, orang pertama bertanya, jika saya bermaksud memakai cuti saya, saya harus bagaimana? Yang mana, Yorobun? Sabon. Monjo, yugaru, sincong haseo. Sincong haseo, silahkan mengajukan, atau silahkan mendaftar itu maksudnya jenis silahkan mengajukan, monjo. Terlebih dahulu, yuga, cutinya. Jadi, silahkan anda mengajukan cuti lebih dulu, seperti itu. Kalau kita tidak mengajukan cuti, kan tidak otomatis langsung cutinya dikasih ya. Jadi, kita mengajukan dulu, baru nanti akan dipertimbangkan sama atasan apakah kita boleh memakai cuti saat itu atau tidak. Opsi pertama, Yonca, yugaru, nesoyo. Telah menyerahkan cuti tahunan. Opsi pertama, Yonca, yugaru, nesoyo. Telah menyerahkan cuti tahunan. Opsi kedua, jika, yuga, jungieo. Sekarang, jungieo sedang yuga cuti. Opsi ketiga, yugaru, oil, batasoyo. Batasoyo telah menerima yuga cuti, oil, 5 hari. Oke, lanjut. Untuk nomor lima, Yagiru tetko, jilmune, almacen, tetapel, koresipsio. Oke, untuk nomor lima, Yagiru tetko, dengarkanlah ceritanya lalu. Jilmune, almacen, tetapel, koresipsio. Bililah jawaban yang tepat pada pertanyaannya. Pertanyaan nomor lima adalah, Yajanen, we, koyange, karyo, kuham, nikah. Si perempuan mengapa bermaksud pulang kampung? Nih, mari kita dengarkan, ya, Ropun. Nih, mari kita dengaran. Oke, si laki-laki bertanya Ibu ne yuka net damian sayo Damian sayo Katanya Ibu ne kali ini Kamu telah menyerahkan cuti Telah mengajukan cuti Seperti itu ya Nih, omonika momi anju sosyo Momi anju te itu maksudnya sakit Jadi nih Omonika momi anju sosyo Ya, karena ibu saya sakit Danio waya hal kot katayo Sepertinya saya harus pulang kampung Kemudian si laki-lakinya berkata Kok chong iman kesoyo Sepertinya kamu sangat khawatir Josim heso danio osyo Pulanglah dengan hati-hati Oke Nah, kuncinya disini Omonika momi anju sosyo Karena ibu saya sakit Maka chong taben ilpon Omonika apa sosyo Karena ibu saya sakit Oke Latihan tambahnya Yojana Daum juwe Weh yukarul Batsenika Si perempuan Minggu depan Kenapa Mendapatkan cuti Petanyaannya itu Kenapa minggu depan Si perempuan Mendapat cuti Itu ya Maksudnya Mengambil cuti Maksudnya 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 Dengarkan lagi ya Maksudnya Rumah sakit Lalu disana Saya akan mendapatkan Komsa Komsa Pemeriksaan Jadi jawabannya adalah Sampon Piongwan esau Komsa Batsenita Mendapatkan Pemeriksaan Maksudnya disini Konteknya Pemeriksaan medis ya Karena Di rumah sakit kan Jadi Piongwan esau Komsa Batsenita Mendapatkan Pemeriksaan Di rumah sakit Alias Medical Checkup Coba Mari kita hatikan Percakapannya ya Sajang nih Pak Bos Daum Jue Pada minggu depan Sambil Jongdo Yuga Selesu Isil Kayo Ujungnya Ada Alkayo Berfungsi Untuk Menanyakan Pendapat Dia Fungsinya Jadi Tapi Cukup Dihatikan Selesu Isil Kayo Bisakah Saya Memakai Yuga Cuti Saya Jongdo Kurang lebih Samil Tiga Hari Musen Irin Deo Ada Masalah Apa Atau Ada Perlu Apa Yujem Mani Tapi Pabriknya Hari-hari Ini Sangat Sibuk Kemudian Si perempuan Berkata Dihatikan Saya Pergi Rumah Sakit Untuk Mendapatkan Pemeriksaan Medis Gereo Begitukah Aras Saya Mengerti Woyoyren Pada Hari Senin Bapak Nikah Karena Sibuk Woyoyl But Suiseo Suiseo Disini Beristirahat Maksudnya Cutilah Cutilah But Mulai Woyoyl Hari Selasa Jadi Dia Diizinkan Cutinya Mulai Hari Serasa Karena Hari Senin Sibuk Tapi Teman-teman Cukup Fokus Ke Yang Ditanyakan Kalau Listening Pokoknya Pertanyaannya Apa Tadi Pertanyaannya Si Perempuannya Mengapa Sih Mengambil Cuti Di Minggu Depan Yaitu Karena Akan Mendapatkan Pemeriksaan Medis Selebihnya Itu Teman-teman Tidak Usah Terlalu Fokus Ada Berapa Hari Sebagainya Tidak Perlu Terlalu Fokus Shiro Pokoknya Fokus Yang Ditanyakan Itu Apa Caranya Seperti Itu Semoga Bermanfaat Buat Teman-teman Jangan Lupa Like Subscribe Comment Share Serta Aktifkan Tombol Notifikasinya Supaya Teman-teman Tidak Ketinggalan Pada Konten Berikutnya Annyeong